Anak-anak usia di bawah 3 tahun itu paling senang memasukkan sesuatu ke dalam mulut Karena dari situlah mereka mendapat kepuasan Efek negatifnya, bayi beresiko tersedak Tersedak terjadi ketika ada benda asing yang masuk dan menghambat saluran pernafasan Sehingga anak seperti tercekik Benda apapun yang ukurannya bisa masuk ke mulut anak sangat mungkin tertelang Lalu tersangkut di aliran pernafasan dan menyebabkan tersedak Saat tersedak, umumnya anak memberi tanda dengan meletakkan tangannya di leher Tanda lain yang mungkin menyertai antara lain tidak mampu bicara Sulit bernapas atau nafasnya bersuara Tidak bisa batuk, bibir dan kulit menghitam Kemudian kehilangan kesadaran atau bingsan Bayi yang tersedak itu harus segera mendapatkan pertolongan Langkah yang bisa kita lakukan adalah Letakkan bayi dalam posisi telungkup di lengan Dengan kepala bayi lebih rendah dari Atau dadanya Sanggalah kepala bayi dengan telapak tangan Jangan menutupi mulut bayi atau menekan atau lehernya Gunakan Tumit dari salah satu tangan untuk menepuk bunggung bayi sebanyak 5 kali Tepat di antara tulang belikat bayi Jika benda yang membuat tersedak tidak juga keluar Maka sanggalah kepala bayi dan ubah posisinya menjadi terlentang di atas paha Jaga kepala bayi lebih rendah dari tubuhnya Berikan 5 kali tekanan dengan cepat pada tulang dada Di bawah puting bayi menggunakan 2 hingga 3 jari Terus berikan 5 tepukan punggung dan 5 tekanan pada dada sampai obyek keluar Jika bayi pingsan Segera hubungi ambulan atau bawa ke rumah sakit terdekat Ini adalah pertolongan pertama Jika bayi Anda tersedak